Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban Dipandu oleh Yohana Margaretha Dipersembahkan oleh Gajah duduk dipilih karena sudah lama hadir Dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara Dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun Perkembangan sarung sedemikian pesatnya Sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya Karena kain sarung gajah duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya Serta tidak bisa dibandingkan Hal ini sesuai dengan tagline kita Legenda Nusantara Bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia Halo pemirsa apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margaretha dalam program Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban Nah siapa sih yang tidak mengenal tokoh senior yang satu ini pemirsa Yang merupakan aktor sekaligus sutradara Kiprah dan kontribusinya dalam melestarikan seni di Indonesia Secara tidak langsung memberikan motivasi bagi banyak anak muda Bahkan tokoh seni yang sangat dihormati dengan multi talenta dan juga karya-karyanya Menjadikannya juga salah satu ikon seniman di Indonesia Langsung saja kita akan undang bintang tamu kita yang luar biasa Mas Selamat Raharjo Wah tepuk tangannya lebih pria dong Mas Selamat boleh berbincang dulu Mas Selamat Apa kabar? Di sini dulu Boleh kita sapa pemirsa Q&A dulu Berarti ini boleh manggilnya Mas Selamat, Bang Selamat, Pak Selamat atau Bung Selamat? Semuanya manggil Mas Mas, sepakat para panelis manggilnya Mas Karena ada equality Oh begitu ya, lebih enak jadi seniman atau di bidang lain? Lebih enak seniman Kenapa? Oh Tuhan, Nabi, orang as, orang suci, orang suci, orang suci, orang suci Ketika nomor 20, seniman Wah 20 besar ya tetap bertambah seniman Bicara soal seniman, bagaimana sosok legend Selamat Raharjo melihat dunia seni saat ini? Dunia seni sih, betulnya saya sukanya dunia seni itu jujur Dalam hal apa ya? Dalam hal apa jujurnya? Ya, hidup sekali membohongi diri Buat apa? Karena kami selalu bicara apa adanya Sedangkan sekarang ini, waktunya orang bicara enggak apa adanya Baik, terima kasih Mas Selamat Kita lanjutkan Wah asik sekali ini ya Baik, Mas Selamat ini di Q&A Kita akan berdiskusi, bertukar pikiran dan bertanya jawab Dan setiap pertanyaan wajib dijawab, apapun itu Siap ya Mas Selamat? Ya, Alhamdulillah insya Allah Insya Allah Ada aturannya, ada 9 box Di dalam setiap box akan ada nomor dan ada tema-tema yang akan kita bahas bersama Nah, mengawali segmen kali ini Pilih nomor kesukaan, nomor berapa? Angka tinggi deh Angka tinggi? Berapa? 9 9, oke kita buka box nomor 9 Yang pertama Kita buka Legenda Tepuk tangan dong Box legenda Langsung masuk Kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Tejo Sebagai rekam sejawat nih Apa yang ada di pikiran Mbak Tejo dengan sosok Selamat Raharjo ini? Silahkan Mbak Jadi belum lama ini Mas Selamat sakit Itu sampai gak bisa ngomong Jadi katanya Katanya yang saya dengar-dengar Mulai bisa ngomong pas Beliau baca Iftita Allahu Akbar Kabiro Tolong bisa diceritakan gak Mas Selamat? Jadi Saya 27 Februari Saya terkena serangan Stroke ringan Percis di tengah Kalau katanya rada ke kiri gak bisa ngomong Rada ke kanan gak bisa jalan Waduh Aktor gak bisa jalan gak bisa ngomong gimana Akhirnya aku dapat menghadapi kenyataan itu Aku cuma berpikir Yang aku ingat itu Tanpa bisa mengeluarkan suara Katanya ya Iya karena budu Iya karena setahil Hanya kepadamu Kami meminta Dan hanya kepadamu Kayak mohon pertolongan Gak bisa ngomong itu Tapi saya berpikir Kok orang Islam harus sholat Lima waktu Lima waktu Tidak boleh Kosong Dan doa yang pertama Diucapkan adalah Iftita Jadi saya Berusaha Saya punya teknik Suara Perut dari mana Kita gorokan Tapi malam itu Saya terkena itu jam 2 malam Saya hanya mimpu Mengatakan Ternyata begitu bunyi Allah Wa'akbar kabirah Walhamdulillah Kassira Wa subhanahu na'at Seterusnya Dan seterusnya Saya ucapkan itu Dalam 10 hari Dari berbisik Allah Wa'akbar kabirah Kita harus sholat Jadi hanya kepada dia Saya menyembah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Tapi serangan seruk itu Katanya Karena kecapean Dan sering marah-marah Di pekerjaan Apakah benar Demikian? Aku ini Sering di Diledek Amasudara muda Kenapa? Ngomongnya bikin film Gaya selamat Jamannya selamat Yang galak itu Yang marah-marah itu Emang ternyata saya galak Ternyata Benar ya Mbak Tejo Mbak Tejo Mbak Tejo kan Tau dia pernah Serserah itu Saya galak gak? Padahal Mbak Tejo itu Gak galak loh Ada yang digerak Coba Mbak Tejo Ceritakan Gak galak Tapi gak tau Khususnya saya Gak pernah galak Cuman bahasanya Simbol semua Contoh Mbak Tejo Ayo Tejo Wisnu Tejo Wisnu Kresno Kresno Jadi gitu Jadi gak Ngebayang gak jadi Kresno Jadi kadang-kadang Jemputin toko Tapi ke yang lain-lain galak Gitu aja Kang Maman Gimana Kang Maman? Kita Melihat Mas Selamat itu Sebagai orang yang Paling suka Menyanyi Dan suaranya bagus Waktu kita di Amerika Berkumpul Habis makan malam Suara menyanyi Yang paling enak Beli Jadi aku belum pernah Lihat dia marahnya Malah Untuk apa Saya marah-marah Orang gak ngerti juga Maka ketika saya di Amerika Sama Maman Ini orang Cafe bagus Nyanyi-nyanyi Enggak ada yang nyanyi Enggak ada yang itu Akhirnya saya pikir Ini cafe paling sepi Lalu aku marah Sama-sama Gak perlu suara Dan langsung Rameka Saya sedang marah Bunyi satu Teng ya Bunyi dua Teng-teng Keluar Suara perempuan Penyanyi Mereka menangis Itu marah saya Seniman Kalau marah Mesti mencipta Rendra marah Dengan puisi Afani marah Dengan lukisan Kalau Mas David Saya Saya melihat Bagaimana Beliau bisa memberikan Ambience di dalam Satu adegan Maksudnya memberikan Ruh di dalam adegan itu Ini yang kami Sebagai aktor Ataupun juga Lawan main beliau Kami tidak merasa Terintimidasi oleh beliau Bahkan kami merasa Dibawa oleh beliau Untuk bisa membangun Cerita di dalam Sebuah adegan Om Gimana caranya Ajarkan kami Untuk bisa benar-benar Mencintai Karena om ini istiqomah Dari muda sampai sekarang Ya aktor Memang di dunianya Mencintai itu Tidak gampang loh Dan bisa istiqomah itu Tidak gampang Dengan segala Keriwutan yang ada disana Boleh dong om saya Minta ilmunya om Sebagai seorang legend Ya Senario itu Adalah Suruhan-suruhan Perintah-perintah Ya kan Bahwa Kita harus membaca Kita harus tahu Dan lalu Dan lalu Kita Menyatakan itu Notasi Notasi dari Pengarang Aktor Harus melakukan Anotasi Supaya tidak kelihatan Disuruh Sama pengarang kan Ya Tapi kurang saja Sudah darah itu Sudah kita capek-capek Melakukan Anotasi Supaya tidak ketahuan Kita disuruh Sudah darah tenang aja Konotasinya apa Mampus Sudah kita berhasil Melakukan Anotasi Konotasinya Nah yang saya Sampaikan ke kamu itu Bukanlah sedang Dalam taraf Anotasi Sudah dalam taraf Konotasi Kostumu putih-putih Seperti seorang Habib Habib Setiap saya bicara Dia Setiap saya bicara Dia senyum Saya bilang Duduk sini ya Yang baik Ngomong yang baik-baik aja Dikira saya acting Enggak Tapi Saya sebetulnya Hanya Melakukan Anotasi Lalu Memberikan Konotasi Dari apa yang Saya sampaikan Yang saya sampaikan Adalah konotasi Antara ayah Dan anak Masya Allah Dengan begitu Banyak piala citra Piala-piala yang didapatkan Selamet Raharjo Sudah dapat selametnya Lepas dari stroke ini Kedua Raharjanya ini loh Prosperity Kemakmuran Sudah dapat gak sih Living legend ini Nah Mengapa saya bisa Menyusun ini Karena kami Dilahirkan Dengan Tekanan Memiliki Proses Nah Sebenarnya Wah saya mau Belajar Gak ada lampu Wah beli Minyak tanah dulu Beli Betulin sumbu dulu Betulin botol dulu Betulin semprong dulu Pakai kurang kapi Tek Cahaya Saya ciptakan Baru bisa belajar Jadi Tahu-tahu Tadi legend tadi Itu sebetulnya Cuma Mendalami 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 Dan lebih lagi Untuk memahami Apa Dibalik Sesuatu Yang terlihat Beyond Teater Tontonan Teater Adalah Ilmu Hidup Dipersembahkan oleh Saya jadi Tergelitik Mau nanya Om sudah Memberankan Banyak karakter Salah satu Film yang saya Lihat Cudnya Din Nah kalau saya Boleh tahu Dari beragam Penghargaan Yang dapatkan Karakter yang Om mainkan Mana yang Paling Berkesan Bagi seorang Selamat Raharjo Sebetulnya Tidak main Cudnya Din Karena di dalam Rapat produksi Ceritanya cuman Cudnya Din Tapi Pemerintah Aceh Tidak mengizinkan Jika cudnya Din Tidak ada cud Tegumarnya Saya di Amerika Bung Aeros telpon Mas pulang Ngapain Lo main Main apa Lo jadi Tegumar Lo kan gak boleh Udah kita coret Enggak Gak boleh Pokoknya lo pulang sekarang Lo main Tegumar Tau apa yang saya lakukan Dari Amerika Langsung aja Dan saya Senang Dibawa ke kuburnya Cudnya Tegumar Tegumar Saya bilang sama Eeros Gue tidur sini aja Bener loh Aku tidur disitu Di dangau itu Dan gak ada Satupun Eeros pikir Kamu mau disitu Ya Ditinggal Ditinggal Sendiri saya Saya baru tau Di hutan itu Satu meter pun Kita gak bisa liat Azan saya Ketujuh penjuru Sampai capek Saya pingsan Lalu Pagi-pagi Bukan tengah Semalam Mata saya Terang banget Ada apa ini Ternyata Mata saya itu Di center Pakai batra itu Dengan ada kalimat Nah kupi Nah kupi Nah kupi Nah kupi Nah kupi Oh ada Ada kupi Ada kopi Ada kopi Ada kopi Kalimat pertama Yang saya kenal Lone Adalah saya Drone Adalah kamu Karena saya tinggal disitu Betah akhirnya Sebelum Eras bisa ngomong Aceh Sebelum Christine Bisa ngomong Aceh Saya ngomong Aceh duluan Dan yang paling penting Adalah Dengan si tukang damar Tadi Saya ditemani Belajar tentang Ikayat Perang Sabir Dan pada saat Saya memainkan Teguh Umar Sebelum Beneran baru Tes kamera Tes kamera Kata Sutradara Dan kameramen Saya kesurupan Padahal enggak Tapi pedang saya Ini jalan sendiri Saya ikuti pedang saya Kemana Dia ternyata Mau membunuh Pita Jaibunama Oh karakternya Yang jadi penglawat Penglawat ya Katanya saya ngomong Aceh Ngomong Aceh Lancar betul Setelah Selesai syuting Bener Joss Bener Saya hapalkan Itu omongan saya Dalam bahasa Aceh Dan ternyata Itu adalah Dialog Teguh Umar Dalam Ikayat Perang Sabir Dia bilang Bek anak-anak denger bang Bek anak-anak denger selawat Bek anak-anak denger tut Wah Akhirnya saya percaya Bahwa Penghayatan Dengan Menghargai Kenyataan yang ada Di sekitar kita Baik Luar biasa sekali ya Pasti banyak Kisah-kisah yang Wow inspiratif sekali Tapi yang pasti Kita akan pilih box selanjutnya Pilih nomor berapa Setelah tadi sembilan Kalau sembilan Dibagi tiga Tiga Berarti Iya dong Oke kita buka box nomor tiga Teater Oke saatnya giliran Nabila Teater itu kenapa sih om memilih teater pada awalnya dan mengapa bisa bertahan sampai sekarang dan mungkin pesan dan kesan dari om untuk gen Z milenial itu apa sih gitu biar bisa bertahan sampai saat ini seperti itu Langsung banyak pertanyaan silahkan jawab langsung Ada anak seusia kamu Di bawah ibunya Kesanggar saya Paslamat saya minta Anak saya Jadikan aktris Aktris Bakatnya emang ada bu Oh ada Kata siapa Kata saya Kata ibunya Ya Allah Pantes lah Anak ibu ya pasti bangga sama anaknya Akhirnya saya tidak bicara sama ibunya Saya bicara sama anaknya Nanti kalau pulang dari sanggar saya Tolong kamu bangun pagi besok Sebelum semua orang bangun Buka orden Buka jendela Biarkan matahari masuk Lalu kamu di dalam Ke dapur Wah banyak yang belum dicuci Kamu cuci Sampai bersih Lantai masih kotor Kamu sapu Lihat pel Kamu pel Tiba-tiba Semua orang bangun Kaget Rumah bersih Tetapi setelah 15 hari Saya Nangis om Kenapa Papa tadi peluk saya Peluk saya kenceng sekali Dan matanya melihat ke atas Tuhan Terima kasih Kau kirimkan bidadari ke rumahku Sarat Seorang Pemain Seorang seniman Adalah Memberi Kamu memberi arti pada keluargamu Arti matahari Kamu memberi pada ibumu Tentang betapa besarnya Kasih sayangmu sama ibu Dengan cara Mencuci piring Itu Daya tarik Seorang seniman Karena Dia tidak meminta Dia mencipta Walaupun dengan cara begitu Itu kamu sudah menciptakan suasana Dan menurut saya Kamu sebetulnya Telah memainkan peranmu dengan baik Teater Bukan tontonan Teater Adalah Ilmu hidup Mas Selamat Lalu bagaimana Dengan adanya pernyataan Bahwa teater itu Menciptakan dunia Sementara film itu Menghidupkan dunia Apakah itu Hal yang berbeda? Saya itu lagi di Ada di Apa ya Sok kita Bikin seminar-seminar lah ya Saya memainkan Orang tua Di gurun Pakai dendang Gurun pasir Lalu si tua itu Bawa Apa Bawa Kain Beru kantong Yang busuk Buruk Di zaman Nabi Adam Dan ibu Hawa Tak ada Teba diskusi Tentang maknanya manusia Manusia itu manusia Walaupun raja yang nongkrong Di tahta Sama intinya Dengan yang latah Pasir Pedang pasir ini Telah membuat mata kurabun Dan tidak melihat apa-apa Tapi tadi aku lihat Ada sebuah tenda Kita sabah ya Halo Sepada Ada orang di rumah gak? Gak ada Gak lakini pasir orangnya Ternyata ada orangnya Bukan aku yang memulai ini Tiga taraf kutuk Akan turun ke kepala Melalui ke mata Langsung ke lidah Dan akhirnya Ini yang paling penting Ke anak cucumu Betapa sombongnya kamu Gak kek ini Saya adalah Nimrod Penguasa kadang pasir Teater itu Merupakan kias Teater itu Saya minum Karena capek Kakek capek-capek Dan tadi Dia Begini Dia tampung Pakai gelas Dia minum Wah terima kasih Tuhan Aku hilang haus Ada Airnya Gak ada Ada kerangnya Gak ada Teater menciptakan dunia Film Janyu-janyu beneran Pintunya pintu beneran Itulah Berjalan ya disitu Teater adalah ilmu Menghargai hidup Mas Kalau memang Teater pengertiannya begitu Kenapa kalau negara itu Pura-pura Misalkan demokrasinya Demokrasi pura-pura Atau apanya pura Disebut negara teater Atau kalau sekarang Rami di DPR Jangan terlalu banyak drama deh Kok pengertiannya jadi begitu Jadi drama atau teater Kok konotasinya jadi buruk Gimana mas? Sebetulnya ya Semua orang itu Yang sekarang Yang lagi ajaib-ajaib itu Sebetulnya juga orang normal Orang pintar semua itu Tetapi Mengatakan Bahwa Karena Matahari terbit Ayam berkokok Itu yang sebenar Tapi hari ini Banyak yang ngomong Gara-gara ayam berkokok Matahari terbit Tuh 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 Lebih baik di balik Kita jangan pulang-pulang Gak tau lah Udah tau jawabannya kita Jangan menyusahkan diri aku Film cuma di tangan saya Saya tiga suka Bisa saya buang Tapi sahabat Wow Dipersembahkan oleh Oke Kita lanjut Pertandingan Susah-susah Kita lanjut dulu Box selanjutnya Box nomor berapa Tadi dari Sembilan Ketiga ya Kanjil mulu ya Aku mau genap deh Delapan Delapan Kita buka box nomor delapan Bineka Tunggal Ika Baik bicara soal Bineka Tunggal Ika Silahkan Makna sesungguhnya Dari Bineka Tunggal Ika Menurut Om itu apa? Ya ada orang yang mengatakan Berbeda-beda Tapi menjadi satu Saya Kurang setuju Ada kata beda Yang lebih arif Untuk menjadikan Bineka Itu apa maknanya Bineka Tunggal Ika Bermakna Bersatu Di dalam Keberagaman Ragam itu Beragam itu Beda-beda Tetapi ada Temistrinya Sehingga bisa menjadi satu Cintailah Indonesia Jangan sampai lupa Bahwa orang Indonesia itu Sangat baik Semua naik Tetap aja Tidak marah Harga-harga Mencekik hari ini Tetap aja Tidak marah Di Paris Harga tomat beda Sedikit aja Hancur jalanan Tetapi lupanya Terlalu banyak diberi Orang lupa Terlalu banyak pemberian Stop Jangan beri aku terus Sampai aku bodoh Itu kata orang itu Kita bingung Om Mau mengungkapkan Takutnya salah Mau gak mengungkapkan Diam aja Ya udah Kita tahu Gimana jadinya Jadi kita sebagai Generasi Zaman sekarang Harus bagaimana Bingung juga Eh bisa tolong Eang gak Apa Mau jual mobil Mobilnya di chat Belakangnya Dijual Dibawa keliling-keliling Dibawa keliling-keliling Tolong kasihan Orang tua Bantuin dong Terlalu diambil komputer Tiga hari kemudian Laku Siapa bilang Generasi kamu Sudah paham Gotong royong Paham Caranya beda Orang pakai Tua apa Besok kita Kerja bakti Tolong bangun Bawa pacul Bawa pengkis Segala macam Saudara-saudara Kita harus bersih Menjelang tujuh belakang Terus Orang Apa sih Kerja bakti Apa sih Kerja bakti itu Bahasa PKI Sampai dia gak kenal Panggil aja Tukang Pengamen Yang saya tahu Pengamen yang pang itu Saya selalu nyanyi Go Green Yang ngerti Go Green Mereka ngerti Let our land Become Green Program Green Yang dibawa sama Kerja bakti sama Green Gapak Go Green itu sama Pengki Pacul Tetok Sama Orang sekarang tahu dong Bahasa Green Gigi apa Baik Kalau tadi sudah agak serap Agak horror Kita mau cinta-cintaan Nah kita Silahkan Pilih nomor berapa Tujuh Tujuh Kita buka Puls nomor tujuh Love Matter Oke Love Matter Maksudnya Matteran love Matteran Cinta Nah Akan ada beberapa foto Yang akan saya tampilkan Foto toko-toko Nah saya ingin Mas Lamet Memberikan Ukuran dari Satu sampai Sepuluh Cintanya sebesar apa Titika Darsi Tujuh Kurang Komak Nol dua Ada yang berkesan gak Tentang sosok Beliau Gerak indah Dengan Titika Darsi Pertama kali Sama Soekoran Sama dia nih Kalau kemudian Dengan sosok yang selanjutnya Widiawati Tujuh koma dua Lebih tinggi ya Kenapa ini Boleh dijelaskan Sebelum ngomong aja Saya terpukau Itu kalau Mas Lamet Kalau Mbak Tejo Ayo Kalau Mbak Tejo Aku meraham Mbak Tejo Ayo Saya Saya suka semuanya Kenal Tapi yang berkesan Malah Titika Darsi Karena di lagu Di radio Dia nyanyinya gitu Kalau Widiawati Ini yang terakhir Saya pernah main Di atar bareng Memang cantik Istrinya Nilainya berapa Satu sampai sepuluh Sembilan Tawang tangan Baik Masih ada Kita buka Sri Mulyani Ini Favorit saya Berapa nilainya Mas Lawat 7,5 Nilainya sangat Pelit ya 7,5 Berarti kalau yang 9 Seperti apa 7,5 Kenapa Yang tertinggi Di antara tadi Sosok-sosok Wanita hebat tadi Dia wanita Yang saya lihat Jelas karakternya Dia wanita yang punya Integrasi Integritas Dia wanita yang sadar Budayanya Dan yang terpenting Dia pintar sekali Tapi gak Menter Budi Sri Mulyani Semoga mendengarkan ini Kalau nilai Perempuan yang nilainya 9 Bagi sosok Selamat Raharja Itu yang seperti apa Atau siapa Yang tersembilan Itu adalah Saya gak ngerti Wujudnya Saya gak ngerti Tubuhnya Tapi saya Dibawa Untuk memahami Image Indonesia Yang luar biasa Namanya Pertiwi Ibu Pertiwi Ibu Kasur itu Bukan jenderal Tetapi Siapa Berani Menurunkan Engkau Serentak Rakyatku Membela Hidup itu Jadilah Pribadi yang Bagus Kalau skornya Ibu Mira Surya Negara Di skor berapa Mira Ada Mira Lesmana Dan Mira Jarot Mira Jarot Sudah lupa Nama Mira Jarot Siap 9 Eni Tanudireja Eni Itu 9,3 9,3 Ibu loh Karena Saya Ibu beliau Iya Sampai Terima kasih Menurut saya Mas Selamat itu Salah satu Aktor panggung Yang berhasil Membumikan Seluruh ilmu Teater Dari Ian Stanilavski Di tangan Mas Selamat Setiap gestur Setiap acting Setiap tarikan nafas Itu bukan lagi Dari luar Indonesia Tapi itu Mempunyai pijakan Di bumi Indonesia Mas Selamat Bisa Mengkombinasikan Kekuatan Teater Rakyat Ketoprak Dengan Stanilavski Sehingga Seluruh Acting Yang sebenarnya Menerjemahkan Pikiran-pikiran Teori-teori Dari Stanilavski Di tangan Mas Selamat Terasa banget Sangat Indonesia Itulah Kehebatan Mas Selamat Dan dia adalah Aktor Yang tumbuh Dengan Akar Kebudayaan Bukan Akar Industri Itu sebabnya Sampai hari ini Mas Selamat Raharjo Tetap bertahan Sebagai Aktor yang Hebat Apa arti Sahabat Bagi seorang Selamat Raharjo Saya paling sedih Kalau harus Bertengkar Dengan sahabat Saya pernah Bertengkar Dengan Putu Hijaya Karena Filmnya dia ini Telegram Saya Banyak Pengaruh Dari teman-teman Yang membicarakan Apa Tafsir berbeda Kalau kita bikin Teater Ya Divis Di Apa Kalau di Film Divisualisasikan Menggunakan teknik Teknik sinematik Kalau saya mau Memawinkan Teater Naskah Naskah teater Ya Bukan naskah film Naskah film Namanya senario Maka ada Perubahan Rupanya Kurang berkenan Lalu saya Harus menentukan Francis bilang Saya menerima Naskahmu Karena Senariomu Bukan dengan Pendekatan teater Seperti ini Bagaimana Selamat Saya saat itu Ditinggal seorang Art director hebat Karena saya memilih Untuk mendengar Putri Jaya Film Cuma di tangan saya Saya tiga suka Bisa saya buang Tapi sahabat Wow Wow Bersahabat Kita semua Jadilah sahabat saya Doakan saya Saya sekarang Atas Terus tuan Saya bisa berjalan Yang tadinya Impian 20 tahun 20 hari yang lalu Dipersembahkan oleh Kita akan melanjutkan Masih ada box Yang tersisa Selanjutnya Pilih box nomor berapa Mas Selamat Nah sekarang Saya turun ke bawah Turun ke bawah Oke Kita buka box Nomor 2 Selamat Hmm Sesuai namanya Silahkan Mas David Kalau saya lihat Karakternya kan rebel Dan terbuka Nah Pernah gak ada cerita Pola seorang tua Yang akhirnya Membentuk karakter seorang Om Selamat ini Sebenarnya sih Ini kecelakaan Gimana Ibu saya amel Mau melahirkan Pas waktu melahirkan Suaminya yang Komandan Gerilya Masih di hutan Ini di Serang Serang Bapak saya Komandan Gorda Pangkatnya Lepnan Muda Udara Lalu Sudah 3 hari Ada anak buahnya Datang di hutan Dia dipesan Terlalu bilang Sama mas Jara Tanahnya lahir Lalu lari-lari Macerut Komandan Anahmu lahir Selamat Selamat Lanang Lanang Selamat Namanya Selamat Ya udah Sudah beberapa hari Mungkin beberapa bulan Mungkin hubungan Hubungan dengan Bapaknya ya Bapaknya Bapak saya Tambahin Raharjo Waktu Seteguh Karya bilang Sebelum lo Terkenal banget Ganti nama lo Ganti apa Gak ada Bintang film namanya Selamat Raharjo Itu gak ada Gak mau gue Lo tau gak Sejarahnya Keinginan dari Kakek saya Karena saya Cucu tertua Dari pihak ibu Maupun Bapak Mereka minta Saya jadi Manusia lelaki Sesungguhnya A real man Jadi dengan demikian Kamu sebagai Cucu tertua saya Harus berani Ambil resiko Itu laki-laki namanya Resikonya apa Jangan cuma Cari selamat Untuk mencapai Keharjaan Kamu harus berani Tapi nanti Karena aku baru denger Hidupmu di dunia film ya Kalau aku denger ada sesuatu Kamu saya ganti nama Jadi Ganti apa Harjo rahslamat Harjo rahslamat Wah Teguh Karya bilang Engkau Bagus-bagus Itu aja Itu aja deh Gapai Itu biar Biar ada keanehan Ada unikum Bintang film namanya Selamat Narjo Tapi ternyata Teguh Karya bener Saya disuruh jemput Christine Hakim Karena untuk latihan Depan rumahnya Christine Kakaknya Christine Sampai loh Gue ini mau Jemput apa Jemput adik lo Eh bilang ya Sama susradara itu Gue udah baca di koran Adik gue umurnya 16-17 tuh Kenapa dipasangin sama orang tua Orang tua Emang lo tau dimana ceritanya Gue baca di koran Kenapa orang tua Itu selamat narjo kan pasti tua Udah Christine keluar Pergi Eh Cerbun lo pergi Nama lo siapa ya Gue Selamat Narjo Oh Jadi memang Teguh bener Tapi saya tetap yakin Bahwa Selamat Narjo Luar biasa Bener Namanya selamat Karena Mas David kan ingat kan Mimi Beberapa tahun yang lalu Orang pertama mendarat di bulan Louis Armstrong Dengan siapa Dengan selamat Dari perjalanan hidup tadi Apa Pelajaran hidup apa Yang kemudian diturunkan Kepada Anak-anak dari Mas Selamat Anak rehat perawan Berang pak Kalau aku cari pacar Yang kayak apa ya Ya Laki-laki Yang satunya kata Dan perbuatan Kalau dia bilang A Tapi yang dilakukan B Putus aja Hidupmu nanti gak jelas Kita coba lihat Video yang satu ini Halo Nama saya Kasih Saya adalah anak kedua Dari Bapak Selamat Narjo Disini saya juga Mewakili Kakak saya Untuk bicara disini Dan Disini kami mau cerita Sedikit Tentang Bapak Bagi kami Anak-anaknya Bapak itu adalah Sosok Yang Baik hati Bijak Friendly Humoris Very open-minded Dan juga Sangat Supportive Jadi Kami Anak-anaknya nih Selalu didorong Oleh beliau Untuk Terus mengejar Mimpi kami Mencapai Apa Ini ya Mencapai Sampai ke titik Karir kami Yang sekarang ini Itu tuh Supportnya gak pernah putus Jadi Nah meskipun Ya mungkin Untuk menggapai mimpinya Itu kami harus Ini ya Jarang Spend waktu Sama Bapak Tapi beliau Tetap Terus Mendukung kami Apapun yang terjadi Jadi Kami sampai Di titik yang sekarang ini Ya gak lepas Dari doa Dan juga Support dari Bapak Dan juga Ibu Nah intinya sih Kita Ya sebagai Anak-anaknya nih We're very grateful To have you As our dad Then We love you Just the way you are Dia Ahli bedah Plastik Dia Anak kedua saya Punya Khas Hubungan saya Sama dia Kalau gak ada orang Kita ngomong Berdua Lu Masa ini Gue Lu gue Hitim banget Bisik-bisik Tapi Kalau ada ibunya datang Bapak Kalau ada kakaknya datang Bapak Mas Lamet Are you consider yourself As a good father? No Saya teman mereka Kalau dari sisi Mbak Novita sendiri Apa sih yang bisa kita petik Dari kehidupan Selamat Raharjo Di dalam keluarga? Kalau aku melihat Mungkin waktu Secara kuantitas Kayaknya Kalau Pulang jam Pergi jam 6 Balik jam 6 Seminggu kemudian Kuantitas Kayaknya gak ada ya Tetapi Kualitas Pada saat punya waktu Secara berkualitas Saya melihat Mas Lamet Bener-bener menggunakan Secara maksimal Optimal Makanya kita bisa melihat Tadi kesaksian Dari putri yang kedua Tapi pertanyaannya Sebagai seorang suami 40 tahun menikah Mas Lamet menganggap Sebagai suami Yang baika Atau suami yang takut istri Setelah 40 tahun menikah Ya saya gak berani Menganggap suami yang baik Ya Karena saya lebih Kadang-kadang Keterbukaan itu juga Tidak mengenakan Ya Antara lain lah Contohnya Begitu saya menikah Sama dia Akhirnya kami Kebetulan Kita menikahnya Di Paris Karena dia di Paris Lalu Sudah menikah Nanya mulu Nanya mulu Saya bilang Enggak 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 Seribu kali Dia nanya Perempuan-perempuan Sebelum aku siapa Enggak Hari ini yang penting Gue lelaki lo Dan gue cinta lo Setengah mampus Tetik Di penginan lagi Lagi-lagi Lagi-lagi Akhirnya gak kuat juga Aku sebut tiga nama Ilang Ilang Malam itu Nyariin bilik dimana Kalau di Jakarta bisa gue cari Di Paris dimana gue nyariin Di apa Udah tidur aja di kursi Pagi keluar Tentu dia lagi ngopi Di cafe Jadi Buat kita semua itu bukti Jangan ngomong aja Ya dibuktikan aja Kalau benar-benar aku Rindu aku sedih Dia pergi Tunggu yang benar Dengan passion Saya kiranya Yang penting adalah Action Tepuk tangan Asal dikecil hati Gini Oke Baik Iya dong Iya dong Semoga ada Selamat Raharjo Di era kekinian ini ya Harus optimis Harus optimis Giliran dari Mas Selamat Raharjo Untuk memberikan pesan Buat kita-kita semuanya Jangan takut dengan cara Orang menjawab kita Mereka bukan kita Mereka tidak mungkin jadi kita Ketika saya di Beijing Nama saya Selamat Spelling Selamat itu Susah sekali Orang Cina Apa arti Selamat? Safe Oh Ping An Saya di Tokyo Saya memenangkan sesuatu Kalau diumumkan The winner is Saramoto Rahajur Ojaroto Tetap saya kan Lalu Datang lah Ke Bukit Tinggi Oh Ada Hamehajo Ada Hamehajo Tetap Selamat Raharjo juga Selamat Raharjo Jadi Perbedaan Bukan sesuatu Yang membuat kita Tidak menyayangi mereka Justru mungkin memperkaya mereka Karena Memperkaya kita Karena kita mengenal dimensi yang lain Saya kira Saya kira itu dari saya Bersahabatlah kita semua Jadilah sahabat saya Doakan saya Saya sekarang Atas terstutuhan Saya bisa berjalan Yang tadinya impian 20 tahun 20 hari yang lalu Sekarang saya bisa bicara Seperti ini Luar biasa sekali Tepuk tangan sekali lagi Dan juga panelis yang luar biasa Terima kasih Dan tentu saja Tak lupa Sarung Gajah Duduk Terima kasih Sudah menyiapkan baju saya Yang saya kenakan pada malam hari ini Luar biasa sekali Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara Yang ada Tulisan Arabnya Saya Yohana Margarita Mewakili tim yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat malam Sampai jumpa lagi di Q&A selanjutnya Karena setiap pertanyaan Selalu ada Selalu ada Terima kasih Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton